Konflik Suriah dan Israel turut berdampak terhadap gedung KBRI Damascus yang dilaporkan terkena peluru nyasar yang mengenai atap bangunan dan tembus hingga ruang rapat. Peristiwa itu terjadi setelah beberapa ledakan besar di sekitar kota Damascus, Suriah pada Minggu 8 Desember 2024 waktu setempat. Serangan ini diduga berasal dari negara Zionis, yaitu Israel, di mana Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia atau PWNI, Kemlu RI, Judha Nugraha menyampaikan hal itu pada hari Senin 9 Desember 2024. Dikatakan olehnya tidak ada WNI yang terluka atas insiden ini. Dan saat ini saudara ada 19 WNI pekerja migran yang tinggal di salter atau tempat berlindung di KBRI Damascus. Judha menuturkan situasi keamanan di Suriah ini masih sangat dinamis. Namun belakangan setelah Presiden Basar Al-Assad meninggalkan kota Damascus, situasi keamanan berangsur meredah. Sebelumnya, Kemlu RI melalui Kedutaan Besar RI Damascus memperluas status siaga 1 untuk seluruh wilayah Suriah menyusul eskalasi konflik yang terjadi di negara tersebut. Status siaga 1 ini sebelumnya diterapkan hanya di beberapa wilayah seperti Aleppo dan Hama. Atas penetapan status siaga 1 ini, KBRI Damascus menggelar pertemuan secara virtual dengan masyarakat Indonesia yang tinggal di Suriah. Tujuannya yakni untuk memberikan keterangan terkait situasi keamanan terakhir dan juga langkah-langkah kontingensi termasuk rencana evakuasi. Adapun berdasarkan data statistik imigrasi Suriah yang dimeroleh dari Tribun Network, saudara ada sekitar 1.162 WNI yang menetap di sana. Dan mayoritas diketahui tinggal di Damascus dan mayoritas juga merupakan pekerja migran. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!